Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa, kembali lagi di Wemen Channel Reaching Out to Public dalam program Yang Muda Yang Bicara Nah, di Yang Muda Yang Bicara kali ini, kita akan kembali mengikuti kegiatan teman-teman mahasiswa Wemen Al-Wasliya yang sedang melaksanakan kegiatan kampus belajar angkatan keempat Langsung aja yuk kita lihat kegiatan mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Deyani Ronda Putri Saya mahasiswa dari Universitas Muslim Nusantara Awasliya Medan Dan sekarang saya berada di semester 5 dengan program studi pendidikan bahasa Inggris Saat ini saya sedang menjalankan kampus merdeka angkatan 4 di SD105357 Cemara, Lubuk Pakam Kegiatan yang sudah kami lakukan dari mulai kegiatan rutin calistung, literasi di koridor sekolah dan masih banyak hal lagi Happy, saya merasa happy saat melakukan kegiatan kampus mengajar ini Dengan bertemu banyak banget karakter murid, siswa di sini Itu mengajarkan saya dari mulai kesabaran dan memahami dari berbagai macam sifat anak-anak Tantangannya cukup, nggak banyak, tapi ada beberapa saatnya di dalam kelas Ada beberapa murid yang susah untuk ditertibkan saat menulis mereka masih suka usil dengan teman-temannya Maju-maju ke depan, mencorot-corot papan tulis Namun itu bukan sebuah tantangan, tapi hal menarik di dalam kelas Untuk menelitikan mereka kembali dengan cara memberi mereka perhatian, pengertian kecil, mengapa hal yang mereka lakukan itu tidak boleh dilakukan di dalam kelas Keuntungan yang saya dapat sejauh ini, saya mengenal teman-teman baru dari berbagai universitas Dan saya menemukan lingkungan baru di sekolah ini, di sekolah penempatan saya Dan juga saya mendapatkan uang saku setiap bulan Motivasi dari saya sendiri untuk teman-teman yang ingin mengikuti kampus mengajar ini Tetap semangat untuk membangun bangsa dan melatih anak didik dari mulai dini hingga nanti Semangat untuk kita semua yang sedang melaksanakan kampus merdeka Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Fahira Aisyah Putri Saya dari program studi PGSD UMNO Wasliya semester 5 Sekarang ini saya berada di SD Swasta Syarifah untuk mengikuti program kampus mengajar angkatan 4 Dimulai dari bulan Agustus sampai bulan 12 Desember nanti Selain masuk dan mengajar di kelas Kami juga mempunyai program sendiri yaitu main mapping, mading, dokter kecil, pojok baca dan literasi kunjungan di perpustakaan Selain itu, siapapun yang banyak yang mengikuti yang datang ke perpustakaan akan kami kasih jif atau sebuah hadiah Kesan-kesan saya di sini, saya dapat meningkatkan keterampilan saya dalam mengajar Dan saya dapat bercerita pengalaman-pengalaman kepada anak-anak berbagi cerita Begitu juga anak-anak di sini juga berbagi cerita kepada saya Sejauh ini belum ada tantangan karena sebelumnya saya juga sudah pernah mengajar di sekolah lain Sebelum masuk ke program kampus mengajar ini Jadi belum ada tantangan Cuma hanya kaget karena di SD ini Walaupun dia sudah kelas tinggi, dia belum bisa mengenal huruf atau abjab Kami meningkatkan program literasi dan numerasi di perpustakaan secara rutin dan secara bergantian sesuai kelasnya masing-masing Keuntungannya itu selain bisa meningkatkan keterampilan mengajar Kita dapat sertifikat yang sudah ditandatangani langsung oleh Bapak Nadiem Karena itu dapat juga untuk kita melamar pekerjaan Dan kita juga mendapatkan uang saku atau biaya hidup untuk kebutuhan yang lain Dan potongan uang kuliah Buat teman-teman yang ingin mengikuti program kampus mengajar selanjutnya Tetap semangat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah sampai disini yang muda yang bicara hari ini Sampai bertemu di episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh